Seorang tersangka ruda paksa berinisial R-51, tewas setelah dikeroyok sesama tahanan di Polres Metro Depok. R tewas dikeroyok 8 orang tahanan lainnya berinisial MD, EAN, FA, AN, 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 MN, dan FNA yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nirwan menjelaskan karena pingsan, pelaku panik dan melaporkannya ke petugas sehingga korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Kelapa II, Depok namun nyawanya tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan, korban ternyata seorang tahanan atas kasus ruda paksa terhadap anaknya sendiri. Hal itu yang menjadi pemicu para tahanan lain melakukan pengeroyokan terhadap korban. R, kata Nirwan, saat itu merupakan tahanan baru di Polres Metro Depok. Dia baru sekitar 4 hari masuk ke dalam sel. Adapun para pelaku melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong hingga sebuah pipa air tahanan yang diduga dipatahkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!